Intro Kita beralih ke bumi reok pemirsa Atap salah satu bangunan SDN menggaris laung ponorogo terbakar Beruntung pada saat kejadian ruangan itu dalam kondisi kosong Seluruh peserta didik dan guru sudah pulang ke rumah Si jago merah diketahui membakar atap ruangan kelas 6 pada Senin sore Warga yang mengetahui peristiwa itu bergegas memanggil unit pemadam kebakaran Api berhasil dipadamkan berselang 30 menit setelah dua armada pemadam datang Sejumlah petugas harus memanjat genteng untuk melakukan penyemprotan Setelah api padam, siswa, guru, dan warga setempat kerja bakti Membersihkan material bangunan yang sudah menjadi arang Informasi kebakaran terjadi diketahui oleh SMP Siswa SMP pulang sekolah Kemudian warga sekitar melakukan pemadaman Sekaligus langsung melaporkan ke pemadam kebakaran Api terlihat dari mana? Api terlihat di atap ya, di atas, bagian atas ya Jadi di ruang tertus Beruntungnya peralatan meja kursi, buku pelajaran, dan perangkat komputer berhasil dipindahkan ke kelas lain yang lebih aman Tadi ada telepon dari warga bahwasannya untuk SD menggari kebakaran Kebetulan ini Bapak Ibu Guru sudah pulang semuanya, kejadiannya pada jam 3 sore Yang terbakar apanya? Untuk yang terbakar itu adalah ruang kelas 6 Jadi awalnya ada warga yang melihat itu ada kebakaran di atap Terus meminta warga sekitar untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya Kalau kecurigaan awal ini apa? Kemungkinan adalah korsleting listrik yang ada di atap Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran Kuat dukaan si jago merah muncul karena korsleting listrik Di ruang kelas 6, bagian atas Untuk penyebab kebakaran Mas jadikan penyelidikan lebih lanjut Ini barang-barang bagaimana dan? Barang-barang di kelas seperti apa? Barang-barang di kelas berupa laptop yang digunakan ujian tadi pagi Alhamdulillah semuanya aman Jadi tidak ada barang-barang beragai yang di dalam kelas Gendati tidak ada korban dan peralatan kelas berhasil diamankan Pihak sekolah menderita kerugian jutaan rupiah